Intro Saudara apa kabar hari ini? Senang sekali saya Ras Putri bisa menemani Anda dalam program talk show Bangga Kencana Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting bersama dengan Mitra Kerja BKKBN 2022 Dan tema hari ini adalah peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk menjaga stunting Seperti yang kita ketahui ya untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 Diperlukan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia Salah satunya stunting yang merupakan masalah kurang gizi serius yang berdampak pada gangguan pertumbuhan pada anak Oleh karena itu saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menangani masalah ini Salah satunya dengan pencegahan sejak dini Yakni pada calon ibu khususnya wanita Wanita remaja karena stunting bisa dimulai sejak masa pembuahan Lalu bagaimana cara pencegahan stunting pada usia remaja dan juga menjaga gizi ibu remaja Untuk menjaga stunting untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami Di samping saya ada Bapak Dr. Randes Eko Suprianto MSI Selaku kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari OPD KB Jombang Selamat datang Bapak Untuk di tengah sudah ada Bapak Sam Ani Kurniawan wakili Bapak M Yahya Zaini SH DPR RI Komisi 9 Selamat datang Bapak Dan untuk selanjutnya ada Bapak Ronald Steven Rigo SE Selaku kepala UPT Balai Diklat KKB Jember Yang merupakan perwakilan dari BKKBN Jawa Timur Selamat datang Bapak Baik langsung saja ya kita mulai untuk pertanyaan pertama ini kepada Bapak Sam Ani Kurniawan Bapak boleh dijelaskan kepada kami semua bagaimana kondisi remaja Indonesia saat ini Terutama dalam kesehatan reproduksi dan gizi Bapak Ya baik terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yang kita pahami bersama bahwa pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia emas tahun 2045 Dimana pada tahun 2045 ini kita genap sebagai negara NKRI itu bernap berusia 100 tahun Nah diharapkan pada usia emas atau 100 tahun dari sejak kemerdian itu kita menjadi sebuah bangsa yang sudah maju Kita ketahui bersama bahwa hari ini pemerintah mencanangkan untuk penurunan percepatan penurunan stunting Sekilas stunting adalah kondisi kurang gizi dan perlambatan tumbuh kembang anak sejak seribu hari kelahiran pertama Untuk remaja sendiri ada beberapa data yang bisa sampaikan bahwa remaja kita ini kan permasalahan pertama adalah Banyak calon ibu atau remaja yang usianya produktif itu mengalami anemia atau kurang darah Nah makanya ketika kita mengalami kekurangan anemia atau kurang darah bahasa kita sehari-hari Maka itu bisa mengakibatkan anak menjadi stunting Nah berdasarkan apa namanya dari riset kesehatan dasar kita bahwa seperempat populasi remaja dari usia 13 sampai 15 tahun Itu mengalami stunting kurang lebih 26 persen Nah ini menjadi PR kita bersama gitu loh bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah stunting Yang target pemerintah pada tahun 2024 itu menjadi 14 persen Sekarang kita pada kondisi 24,4 persen pak ya Jadi ada kurang lebih 10 persen yang kita harus akselerasi kita percepat untuk menurunkan menjadi minimal 14 persen Dan saya rasa penanganan stunting khususnya pada pengetahuan kepada remaja soal kesehatan reproduksi dan kesehatan masalah gisi Itu menjadi sangat penting karena remaja itu akan menjadi calon ibu calon bapak yang akan melahirkan generasi-generasi penerus kita Begitu Baik berarti memang penting bagi kita semua untuk menjaga pernikahan dini juga ya Selain untuk menjaga kesehatan gizi masyarakat Kalau misal di Kabupaten Jombang sendiri Bapak Eko Ini bagaimana respon masyarakat apakah sudah menyadari pentingnya hal ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Samaani Untuk mencegah pernikahan dini seperti itu Di Kabupaten Jombang sendiri Sebagaimana tugas yang kami ampuh yaitu bidang PPKB PPKB yaitu dimana PPKB sendiri itu sebetulnya ada empat klaster artinya yang diurusi itu yaitu cash pro sendiri Yang kedua adalah pendewasan wisat perkawinan Lalu yang ketiga ini adalah kesejahteraan daripada ketahanan keluarga dan yang terakhir adalah kesejahteraan keluarga Terkait dengan remaja di Kabupaten Jombang ini Alhamdulillah dua tahun terakhir ini atau mungkin tiga tahun terakhir ini Ada penurunan dratis terkait dengan angka-angka pernikahan dini Yang mana di tahun kurang lebih di bawah 2017-an itu pernikahan dini itu sampai mencapai 29 ke atas artinya grafiknya Sekarang Alhamdulillah sudah masuk ke belasan seperti itu Mbak Laras Ini dimana kita tingkatkan KY terkait dengan pendewasan usia perkawinan Dimana merujuk undang-undang nomor 1, 7, 4 terkait dengan pernikahan Ini batas nikah dulu 16 gitu ya perempuan Tapi sekarang ini di upgrade zaman pemerintah yaitu undang-undang nomor 16 2019 Ini terkait dengan usia pernikahan dimana laki-laki adalah 19 perempuannya juga 19 Diharapkan dengan adanya seperti ini lebih matang lagi artinya apa matang dalam artinya secara psikologis maupun Matang dalam artian just money Terima kasih banyak Pak Eko untuk penjelasannya Lalu untuk di wilayah Jawa Timur sendiri Bapak Boleh dijawab oleh Bapak Steven Ringo Ini apa saja sih Pak strategi pusdiklat dari Jawa Timur untuk meningkatkan peran remaja dalam mempercepat penurunan stunting Begitu Baik terima kasih untuk pertanyaan Mbak Laras Ijin Pak Jadi Bapak Ibu sekalian Perlu kita ketahui bahwa informasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan hak daripada masyarakat Oleh sebab itu BKKBN bersama dengan mitra melakukan KIE Komunikasi Informasi dan Edukasi Dan banyak dari kita itu memberikan informasi dan edukasi Dan saat ini seperti yang kita lakukan adalah memberikan informasi tentang bahaya stunting jika tidak dicegah Nah tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Mamin bahwa stunting itu adalah sebuah apa namanya Situasi atau kondisi daripada seorang anak setelah seribu hari pertama kehidupannya Dia mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya dan juga perkembangan Baik secara organ tubuh maupun terutama otaknya ya Nah disitu mengakibatkan secara kognitif anak ini akan ketinggalan Kalau tahun 2045 kita mengharapkan kita menjadi tahun emas buat kita semua Generasi kita juga generasi emas Janganlah sampai ada yang ketinggalan lagi Kita harus sudah pada posisi yang baik Nah disitulah kami berperan memberikan informasi edukasi kepada masyarakat Agar mereka tahu bagaimana mempersiapkan kehidupan berkeluarga Ya dari mempersiapkan secara fisik tadi sudah Kesehatan reproduksi usia pernikahan tadi kalau secara undang-undang di usia 19 tahun BKKBN agak sedikit lebih mengencangkan ya Lebih tinggi Jadi BKKBN itu untuk pria diharapkan berusia 25 tahun Dan perempuannya 21 tahun Ini berdasarkan penelitian bahwa alat reproduksi wanita akan siap untuk dapat melahirkan pada usia 21 tahun Nah kalau misalnya terjadi pernikahan sebelum usia itu Anjuran dari BKKBN adalah tolong menunda kelahiran Jangan dulu melahirkan di bawah usia 21 tahun Karena itu sangat berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak Dan yang terakhir itu berisiko tinggi terhadap stunting Kenapa berisiko tinggi terhadap stunting Karena pada usia wanita sampai dengan usia 20 tahun Wanita itu masih dalam masa pertumbuhan Ya wanita itu sendiri masih bertumbuh Kemudian dia sudah hamil Nah wanita seorang calon ibu itu membutuhkan nutrisi Anak yang dikandungnya pun membutuhkan nutrisi Akhirnya rebut-rebutan Yang kalah siapa gitu ya Jadi kalau yang kalah anaknya begitu lahir nanti dia akan stunting Stunting atau resiko stunting akan dilihat dari kelahiran anak itu Berat badannya kurang dari 2,5 kg Kurang dari itu sudah resiko stunting Atau panjang badannya kurang dari 48 cm Nah kalau sudah melihat ini Ini adalah gejala stunting ya Ibu-ibu nanti kalau misalnya mungkin sebagian ada yang cucunya mau lahir Begitu dilihat timbangan Tolong segera menghampiri tim pendamping keluarga Jadi di setiap desa kita sudah ada tim pendamping keluarga Mereka akan memberikan Apa namanya masukan-masukan bagaimana Harusnya melakukan Menambah gisi daripada anak yang tadinya sudah mulai ada resiko stunting Mungkin itu dulu saya jawab Supaya nanti kita bisa berkembang lagi di pertanyaan-pertanyaan Baik, baik terima kasih banyak Bapak Lalu kalau menurut Bapak Sam Anikuniawan Dari Komisi 9 DPR RI Pak Upaya apa saja sih Pak yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman remaja Ibu untuk membantu menurunkan angka stunting di Indonesia Terkait dengan stunting Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 Tentang tim percepatan penurunan stunting BKKBN menjadi ketua tim pelaksana program percepatan penurunan stunting Saya rasa ini adalah suatu momentum Untuk kita dalam penanganan percepatan stunting di Indonesia Saya rasa target penurunan stunting 14% itu di 2024 itu bukan hal yang mustahil bisa kita capai Dengan kerja bareng kita bersama Antar lintas sektor Dan tanggung jawab partisipasi kita selaku masyarakat Baik tentunya masih banyak yang akan kita bincangkan mengenai bagaimana sih mencegah stunting Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Sebelumnya saya mau cek semangat Bapak Ibu audiens terlebih dahulu Salam BKKBN Selamat menikmati 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 Nah ini sangat penting Selamat menikmati Terima kasih 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 dan juga gagal tumbuh dan kembang. Kalau penyakit yang lain seperti tadi yang disampaikan itu memang termasuk penyakit tapi penyebabnya lain. Sehingga dan presentasinya di Indonesia tidak sebanyak yang sekarang kita disebut stunting. Stunting oleh WHO satu negara hanya boleh sampai dengan 20 persen. Nah Indonesia 24,4 persen jadi terlalu tinggi. Tetapi karena kita negara besar Bapak Presiden menekankan bahwa kita tidak hanya di 20 harus turun ke 14. Nah ini memang PR yang sangat besar dan waktunya sangat singkat. Jadi itu memang sama penyakit tetapi golongannya berbeda-beda. Jadi stunting adalah dikarenakan tadi yang kekurangan gisi dan gagal tumbuh dan gagal kembang. Terima kasih. Baik luar biasa terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Boleh silakan Bapak Eko untuk menambahkan. Ya nyunjauh apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi memang benar stunting itu adalah jelas penyakit. Artinya apa? Di situ jelas bahwasannya kekurangan enikronis, di situ nanti penyertanya biasanya di situ ada infeksi-infeksi yang berulang. Invensi-infeksi yang berulang ini saat anak ini baduta ini juga di mana kita tahu bahwa perkembangan sel otak ini maksimal itu bisa 80% pada saat usia HPK yaitu seribu hari pertama kehidupan. 20%-nya tumbuh sampai seperti kita ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau punya anak kurang dari 2 tahun, monggo. Disiapkan gizinya sebaik-baiknya karena itu memang merupakan upaya yang paling baik. Di mana di situ tingkat daripada pertumbuhan otaknya itu maksimal nanti 80%. Kita bisa mitok tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita, Bapak Eko Suprianto, Bapak Steven Rigo dan juga Bapak M. Yahya Zaini. Singkat saja Bapak terakhir bisa sampaikan kepada kita semua closing statement atau kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini. Boleh Bapak Eko terlebih dahulu, silakan Bapak. Terkait dengan penurunan stunting di Kabupaten Jombang ini, pemerintah Kabupaten Jombang ini mengapresiasi positif sekali. Terkait dengan penurunan stunting di mana beberapa program-program yang sudah kita laksanakan termasuk dengan pelatihan terhadap TPPS terkait dengan juga kolaborasi dengan Dinas Lintas Sektoral kemarin melalui Ketua POKJA TPPS yaitu Bapak Pedah. Ini kita sudah berkolaborasi dengan PUPR, DPMPD, lalu Dinas Kesehatan ini terkait dengan rencana tindak lanjut terkait dengan kasus-kasus yang sifatnya klinis. Di mana kita kemarin sudah audit kasus stunting, ini dari 20 mengerucut ke 10 mengerucut ke 3 desa akhirnya, yaitu desa Sumber Mulyok, Kecamatan Jogoroto, Desa Gading Manguk, Kecamatan Perak dan Desa Kali Kejambun, Kecamatan Tembelang. Di mana di situ memang kenapa kita akhirnya uji klinis di situ dengan tim pakar, kita dengan tim pakar. Jadi ada nanti rekomendasi terkait dengan rencana tindak lanjut termasuk juga kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Masa anak seperti ini yang sudah betul-betul stunting dibiarkan, oleh sebab itu kita berupaya untuk koordinasi terkait dengan biaya daripada perawatan anak-anak yang terpapar stunting. Untuk warga khususnya Mundusewu dan pada umumnya masyarakat Jombang, ini untuk pelayanan KB ya, baik itu MKJB maupun non-MKJB gratis. Baik dilanjutkan oleh Bapak Samani Kurniawan, silahkan Pak closing statement sedikit, saran kepada kita semua bagaimana sih kita bisa berkontribusi bersama untuk menurunkan angka stunting. Baik, saya rasa kalau dalam program percepatan penurunan stunting dari pemerintah itu sudah ada strategi dan konsep bagaimana untuk mengakselerasi atau melakukan percepatan penurunan stunting. Tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan atas program-program yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Kembali untuk bagaimana percepatan penurunan stunting, saya rasa bahwa yang utama dan yang paling penting itu kita mulai dari lingkup keluarga sendiri. Makanya kita harus memperbaiki terkait dengan pola asu, karena terus pola asu terhadap anak dan asupan gisi. Terima kasih Pak Samani Kurniawan, dilanjutkan mungkin dari Bapak Steven Riko. Baik, terima kasih Mbak Laras. Jadi saya secara cepat saja, Bapak-Ibu sekalian kesempatan kita seperti ini kan waktunya sangat singkat. Informasi yang Bapak-Ibu terima juga terlalu sedikit ya. Nah, Monggo, di sini mungkin ada PKB-nya tadi Pak Eko saya lihat. Silahkan datang ke Pak PKB-nya atau TPK-nya untuk mendapatkan informasi. Kami punya namanya POKTAN BKR, Bina Keluarga Remaja. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki remaja, silahkan ikut POKTAN ini supaya tahu bagaimana cara memberikan informasi yang baik dan benar tentang kesehatan reproduksi bagi seorang remaja calon keluarga. Kemudian yang kedua, bagi remaja yang sekolah SMP dan SMA, ada namanya PIKR. Di situ ada kakak-kakak pembina yang akan memberikan informasi bagaimana terhadap kesiapan untuk memasuki masa remaja dan juga nanti ke depannya berkeluarga, kesehatan reproduksi juga di dalamnya. Di situ ada informasi dan counseling. Kemudian nanti kalau sudah naik lagi ke tingkat kuliah dan lain sebagainya, di situ ada GENRE, generasi berencana. Di generasi berencana itu Bapak-Ibu mudah-mudahan satu waktu dari kecamatan Bareng ini ada yang menjadi duta. Karena setiap tahunnya dilombakan. Nanti pengetahuan tentang kesiapan remaja untuk masuk, tentang kesehatan reproduksi untuk memasuki masa berkeluarga itu menjadi materinya. Mudah kok. Yang penting banyak-banyak menyerap informasi dari petugas-petugas kami. Mungkin itu, semoga apa yang kami sampaikan cukup bermanfaat dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ronald Steven Rigo, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Dan juga tepuk tangan yang meriah untuk audiens Bapak-Ibu yang sudah semangat mengikuti kita pada hari ini. Baik, semoga harapannya dengan pertemuan kita pada hari ini, kita semakin bisa meningkatkan, menurunkan angka stunting di Indonesia dan menuju Indonesia Emas 2045. Seharus Putri mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepartisipasi Anda. Kita berjumpa lagi dalam acara selanjutnya.